Sebelumnya di Cinta Fitri Beres, sekarang tinggal kita lihat aja, gimana reaksinya Farel kalau tahu kalau ini ada di sini Hmm, Farel pasti benci sama Lovit dan gak mau lihat lo lagi Aku memutuskan untuk pergi juga karena aku gak mau Aldo tahu kalau ini adalah anaknya Aldo gak tahu tentang semua ini, Mos Karena semua kejadian itu adalah trik aku untuk ngejebak dia Fik, emang ada sesuatu yang terjadi sama kita sebelumnya yang saya gak ingat Tadi saya baru berlaku kayak tadi itu, sebenernya cuma pengen Bapak ingat sesuatu tapi itu ternyata Bapak gak ingat Oma, jangan pikir aku tuh gak tahu ya Oma apa yang bakal Oma lakuin ke aku Gak akan berhasil, gak akan berhasil Oma Bahkan nih, mungkin Oma yang bakal aku usir dari sini, aku singkirkan dari sini, mau? Aku cuma tertarik sama kamu Mis, kalau ini kok gak ada mis? Gak ada Aku lo pucet, kenapa? Hah? Nyemunyiin apa sih sebenernya? Jujur dong Fit Di belakang lo apaan? Atau jangan-jangan lo nyemunyiin kalung itu dibalik banta, iya Tentu Sini 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 Eh lepasin gak? Lepasin gak? Fit Ibu sama sekali gak berhak ngacak-acak kamar saya Walaupun ini cuma bantal. Tapi ini kamar saya. Diatnya kalung saya ada yang nyuri, kamu tau ya. Dan kamu itu pembantu. Kamu itu jongos. Jadi mungkin aja kamu yang nyuri. Cuman kamu yang mungkin nyuri, masalahnya. Saya nggak pernah mencuri ya. Saya nggak mencuri kalung ibu, Pak. Saya bukan pencuri, Pak. Gak usah ngebantah ya. Sini. Sini gue liat. Jangan kurang ngajar kamu ya. Lepas nggak? Lepas! Kok nggak ada? Kemana kalungnya? Perasaan gue masukin ke bantal ini kok. Mis, cukup, Mis. Kalung kamu tuh nggak ada di sini, Mis. Yaudah, ayo keluar. Tadi kan aku juga udah bilang. Kalau saya ini bukan pencuri. Saya nggak pernah mencuri kalung ibu. Miska, aku bilang keluar. Fit. Fit, maaf ya Fit, ya. Saya bener-bener nggak enak sama peristiwa ini. Maaf ya. Syukurin lu. Mis. Kamu nggak bisa jatuhin aku di mata Farhal dengan trik murahan kayak gini. Nggak bisa. Sekarang kamu harus minta maaf sama aku. Nggak. Gue nggak mau minta maaf sama lo dan nggak akan minta maaf, oke? Apa yang kamu lakukan tadi itu udah keterlaluan. Kamu harus minta maaf sama aku. Atau aku akan bikin kamu minta maaf sama aku di depan Farhal. Mendingan kamu minta maaf sekarang. Daripada ya, kita semuanya ngejebak kamu. Supaya kamu minta maaf di depan Farhal. Halo, siap. Aduh, kalian semua tuh pada berisik banget ya. Gue nggak akan minta maaf sama babu. Ngerti? Ya udah gini. Kalau emang lo semua pengen ngejebak aku, silahkan. Silahkan buktiin aja. Buktiin aja kalau kalian semua bisa buat aku minta maaf di depan Farhal ke Fitri. Nggak akan bisa sih. Kamu nggak usah nantang kayak gitu ya. Kalau menghadapi manusia setan seperti kamu, pasti ada jalan. Fit, untung aja ya nak ya. Kamu temuin kalung itu. Iska itu sengaja mau jembat kamu. Lihat aja nanti. Bisa-bisa dee-dewes yang ampes. Terus kalungnya sekarang di mana? Aku buang keluar. Selama Miska nekat tinggal di rumah ini. Aku nggak akan ngebiarin dia nyakitin hati aku. Dan aku akan bikin hidupnya dia kayak tinggalin neraka. Oma tuh udah pengen banget lihat dia ya lari terbirit-birit keluar dari rumah. Tenang, Mam. Miska kan pernah mengusir kita dari rumah ini. Jadi, kita harus mengembalikan semua itu sama dia. Ya? Kamu nggak boleh kayak gitu, Miss. Harusnya kamu cari yang benar dulu di sini. Siapa tahu aja kamu salah naro. Bisa aja kan? Maaf ya, Yang. Aku juga nggak mau kalung aku hilang. Aku juga sebel, tau nggak? Nggak ada kalungnya. Ya tapi kamu nggak boleh kayak gitu, Miss. Bikin malu, Miss. Ya, Miss gimana, Yang? Kalung itu tuh spesial. Bukan kayak kalung biasa. Itu tuh kalung pemberian dari kamu. Makanya aku anggap itu tuh kalung yang nggak mungkin hilang. Dan apa ya, aku tuh udah ngejaga kalung itu baik-baik gitu. Pokoknya aku harus nemuin kalung itu lagi. Aku nggak mau tahu. Rel, Mami betul-betul nggak enak sama Fitri. Mami udah minta maaf. Tapi sepertinya Fitri tersinggung, Rel. Tahu gimana sih kamu tuh? Malu-maluin aja. Fitri kan udah lama di sini. Dari dulu juga banyak tuh barang berharga. Tapi nggak pernah hilang. Sekarang ada Miss, Kak. Kok ada yang hilang? Emang betul-betul hilang kalau kamu itu? Hah? Udah kamu cari belum? Ya udah dong, Mami sayang. Kamu itu kan orangnya ceroboh. Atau gini aja, Mam. Gimana kalau kita cari kalung Miska itu? Mamah kan tahu. Miska itu kalau kehilangan kalung bisa nggak nafsu makan. Ayo-ayo, Mam. Kita cari aja. Gembel. Gembel ngapain sih dua perempuan nyebelin ini? Pasti mereka mau celakain aku. Yaudah, Lami. Biarin aja. Biarin aja kalungnya hilang lagian juga aku ikhlas kok. Mendingan, Lami, keluar aja. Nggak usah dicari di sini. Ya kan? Nggak, 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 Miss. Kalung itu harus kita cari. Karena, inget ya, Miss ya. Saya tidak mau di rumah ini ada pencuri. Oke? Ayo, cari. Ini apa, Miss? Ketemu kan kalungnya? Itu kok ada? Aku udah bilang sama kamu kan. Cari dulu yang benar. Siapa tahu aja kamu tuh salah naro. Kok ada di situ? Aku nggak naro di situ kayaknya. Makanya inget-inget dulu, Miss. Kamu itu salah. Udah salah naro. Duduk orang lagi. Miss. Saya sudah bilang ya sama kamu. Fitri itu tidak mungkin mencuri. Dia itu udah lama tinggal di sini. Dan dia tidak pernah mencuri. Jadi kamu nggak perlu nuduh dia yang mencuri. Kamu kan tahu itu. Berarti sekarang kamu tuh harus minta maaf sama Fitri. Loh, aku tuh nggak nuduh Fitri. Cuma aku cuma mau nyari kalung itu di kamarnya Fitri. Siapa tahu ada di situ. Itu aja kok. Terus sekarang kalau emang kalungnya udah ada. Nggak pengen juga aku minta maaf ke Fitri. Nggak usahlah. Dia itu pembantu. Biarpun dia pembantu. Dia itu manusia. Dan manusia itu punya perasaan, Miss. Iya, Yang. Tapi... Yang! Udah siap minta maaf sama aku? Nggak akan. Ya udah. Kalau nggak mau sekarang nggak apa-apa. Ya terserah si Mies. Lain hari juga nggak apa-apa. Yang penting aku tetap menungguin kamu. Harus minta maaf sama aku. Langsung dari murut kamu. metrosiada buatan stuffing. Hela M ridas 채? ногah. Minta maaf. Jung! Mindu Chemika. Baibса! Buat idiot none mereka mungkin nakliwnya, ya teman itu ke sini, cm2, si Textuna itu sama2, ya sekalippa nemu naогда. Terima kasih. 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 Aku gak akan nyusahin kamu kok. Terima kasih. Assalamualaikum gay. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku cuma... terima kasih. Assalamualaikum. 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 terima kasih. kalau Mishka itu kan? Iya, Pak. Saya jadi nggak enak. Fit. Jangan, Fit. Jangan keluar, Fit. Kami sudah menganggap kamu itu sebagai keluarga, Fit. Dan kalau kamu menganggap kami, aku, Mami, dan Oma sebagai keluarga, tolong, Fit, jangan tinggal keluarga ini, Fit. Tapi, Bu Miska tuh benci banget sama saya, Pak. Saya juga nggak nyaman, saya nggak enak kerja di sini. Lebih baik saya kerja di tempat lain aja. Fitri, di sini itu bukan cuma Bu Miska. Ada Mamin dan Oma yang sangat butuh kamu. Tapi yang sebenarnya nyonya besar di rumah ini kan Bu Miska, Pak. Kalau nyonya-nyonya nggak suka sama saya, saya juga jadi nggak tenang ada di sini. Lebih baik saya pindah kerjanya. Saya minta maaf atas kelakuan istri saya. Saya minta maaf atas kejadian kalung itu. Tapi Miska itu cuma khawatir kalungnya hilang. Tolong, Fit. Jangan keluar, Fit. Sekarang saya akan datangin Miska. Miska dan akan saya suruh dia untuk minta maaf sama kamu. Iya. Kamu tunggu di sini ya, Fit, ya. Fit, gimana? Apa katanya? Barang mau nyuruh Miska untuk minta maaf sama aku. Alhamdulillah. Bagus, syukurin tuh seblak kok. Fit, Fit. Cepet Fit ke kamar. Rafa demam. Apa? Apa? Ya Allah, Mi. Rafa kenapa, Mi? Fit. Rafa tuh kayaknya saluran kencingnya gak benar. Belum tadi dia belum dipis loh. Iya, Fit. Lupain kamu. Kemarin tuh bilang, jangan bawa cuma sedikit loh. Terus Rafa masih gimana, dong? Ya udah, Selma. Bawa aja ke rumah sakit. Riksa dokter. Iya, iya. Iya. Aduh, Mas. Aduh. Abang, jangan gitu dong. Abang kok kejam banget sih? Bukan begitu, my love. Bukan begitu. Ini semua karena beta cinta sama kamu. Betul. Because I love you. Pokoknya, kamu harus turutin beta punya perintah. Titik. Mantap. Oh. Itu orangnya? Iya, teacher. Gimana badannya gede, kan? Itu buas loh, teacher. Hati-hati. Badannya doang yang gede. Siapa tau anu-anunya kecil. Gecil? Anu-anuan. Kok maaf, Mas. Taka? Nyalinya kecil. Udah tenang aja. Kita kerjain dia. Kita juga depon sana. Tapi kita mesti pake strategi. Pantang gue berantunin rumah orang. Ayo, cabut. Cepat. 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 Ini bapak. Gak usah diangkatin. Bapak pasti curiga, Bu. Bapak pasti tau kalau ibu larang saya angkat telepon. Biarin aja, Tin. Biar dia tau gimana rasanya sakit hati. Ini belum seberapa, Tin. Suatu saat, dia harus ngerasain gimana rasanya kehilangan. Panasnya tidak terlalu tinggi, Bu. Penyebabnya ada penyempitan pada saluran kencingnya. Saya sarankan anak ibu supaya disunat. Disunat? Ya Allah. Kau bahat tuh, Nya. Bapaknya pasti belum inget dia lagi. Kalau menurut saya sih, gak usah dipikirin lah hal itu. Yang penting kan Rafa-nya. Ya, saya rasa bule bener juga ya. Kita harus ikutin saran dokter kalau Rafa itu harus segera disunat. Ya, aku setuju aja. Tapi Farel gimana? Kita harus bisa bawa Farel ke sana. Bener, Fit. Kita harus bisa misahkan ya Farel sama Miska. Tapi gimana caranya ya, Mam? loyang kamu mau kemana? Keluar. Ya udah dong, jangan marah lagi sama aku. Aku kan udah minta maaf sama kamu. Kamu gak perlu minta maaf sama aku, Mas. Udah berapa kali aku bilang sama kamu. Kamu harusnya minta maaf sama Fitri. Sayang, aku gak mungkin minta maaf sama Fitri. Fitri itu pembantu. Aku majikan. Iya kan? Susah ngomong sama kamu, Miss ya. Aku mau minta Fitri bikinin kopi buat aku. Kenapa harus sama Fitri? Maksud aku ya, aku kan bisa buatin buat kamu, ya? Kamu jangan kemana-mana ya? Aku buatin yang enak. Ya, gak usah Fitri. Aku aja. Ngapain sih, Miss? Pakai ke dapur segala. Mau ngeracokin aku. Fitri, gue cuma mau buat kopi doang. Buat suami aku, emang kenapa sih? Diri aja kamu. Di sini biar aku yang bikin. Udah kamu pergi aja sana, aku mau ngasih ke suami aku. Gak usah, biar aku sendiri aja. Miss, kamu mau cari simpati Farrell, supaya Farrell tuh gak marah lagi sama kamu. Percuma. Farrell tuh udah kesel sama kamu, ya kesel aja. Dia kan gak keselnya sama aku. Aduh, udah ya Fitri, gak usah banyak ngomong ya. Suara kamu tuh ganggu, bikin polusi udara. Gak enak didenger. Yaudah, kalau emang kamu mau buatin kopi, kamu sana yang buatin. Tapi aku yang nganterin. Masalah kopi aja, kok diperpanjang. Ribet ya. Aduh, Miss, kaki kamu kenapa, Miss? Ini yang, Fitri. Fitri masih nyeramin air panas ke kaki aku. Bener, Fit. Eh, enggak, Pak. Saya gak sengaja ngelakuin itu, gak mungkin lah saya sengaja ngelakuin ini semua. Enggak, enggak, bohong, bohong. Boong, dia pasti mau balas dendam sama aku, ya kan? Ya, Bu, saya cuma seorang pembantu di rumah ini. Bukut apa saya balas dendam sama ibu. Lagian ibu nuduh saya terus. Baru aja saya dituduh nyuri kalung. Sekarang saya dituduh lagi mau balas dendam sama ibu. Kayaknya kesalahan saya di mata ibu banyak banget. Ya Allah, ada apa sih ribut-ribut di dapur? Mami, Mami Fitri mau bunuh aku, Mi. Dia mau nyelamin air panas tadi. Ini kaki aku liat deh, merah tuh kan. Enak aja. Fitri ku tuh bukan orang kayak begitu. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan, deh, Miss, ya. Tau tuh, si piskan tuh suka berlebihan, deh. Lebay kamu. Ya, abis gimana? Emang dia mau bunuh aku, kok? Makanya jangan tertipu. Fitri itu iblis. Tapi mukanya aja polos. Sok baik. Gus, tak cewer kupingmu sekali lagi ngomong begitu ya. Udah mulai. Kalau sampai emang bu, Miss, Kak, nuduhnya sampai segitunya sama saya, saya juga gak bisa bantah apa-apa lagi. Lebih baik memang saya pulang kampung aja. Ya udah, kalau mau pulang, pulang aja. Enggak usah repot. Nangis-nangis segala. Lo pikir gue bakal kasihan apa? Masya Allah, Miss, Kak. Kamu tuh kalau ngomong kasar banget, ya? Maafin saya ya, Bu. Selama ini saya, saya banyak hutang budi sama keluarga ini. Maafin semua kesalahan saya selama saya kerja di sini, ya. Kamu gak boleh pulang. Saya tuh gak ngerti apa yang terjadi sih sebetulnya di sini. Tapi yang pasti, semuanya gak baik buat Fitri. Memang lebih baik kami berdua pulang saja deh ke Wono Kiri. Mungkin Fitri memang lebih baik di sana. Gak boleh. Fitri gak boleh pergi. Kalau gitu, biar saya yang bujuk Fitri. Ayo, Mam. Sekarang yuk, yuk. Kita bujukin Fitri yuk. Supaya jangan pergi. Yuk. Ayo, boleh. Fitri. Fitri. Gimana nih, aktingnya kebarusan? Lumayan kan? Bukan lumayan lagi. Kamu itu berbakat loh, Fit. Biar mampus tuh si Miska. Kakinya sampai melepuh, kena air panas. Biar nyaho dia. Kalau perlu, bukan kakinya aja yang melepuh. Tapi mestinya ya mulutnya yang melepuh. Bule, sadis banget. Habis Bule emosiin, Duk. Yaudah, yang penting sekarang semuanya rencana kita udah berjalan dengan lancar. Berarti nanti pas aku sama Bule, sama Rafa pulang ke Wonegiri, Mami sama Mama gak boleh ngajak ngomong Faral ya. Tapi kalau Faralnya gak ngerasa-ngerasa Fit, gak mungkin. Faral tuh orangnya perasa, dia sensitif banget. Pasti dia nanya, terus dia bingung. Kenapa Om sama Mami langsung berubah. Kita kan tidak ngomong ya, bahwa kita tuh sedih karena gak ada kamu. Nah, Faral itu harus bertanggung jawab untuk balikin kamu ke sini. Tihal gitu kan? Iya, pas nanti semuanya, termasuk Faral ke Wonegiri, baru kita adain deh acara sunatannya Rafa. Iya, 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 betul kamu Fit. Jadi secara tidak langsung, nanti waktu sunatannya Rafa, Faral ada di Wonegiri. Tapi kalau si ular pusi itu pengen melu, Biye. Aku sudah mikirin itu sebelumnya. Gak mungkin Miska itu ngelepasin Faral sendirian ke Wonegiri. Pasti dia ikut ke sana. Dasar perempuan gatel. Gak bisa ditinggal sedikit juga. Ih, beringsatan dia. Ya, gak apa-apalah. Kalau dia berani ke Wonegiri, berarti dia udah berani masuk kandang singa. Kamu ngaku? Pokoknya apapun yang terjadi, Mami mau Fitri itu kembali ke rumah ini. Mami gak mau orang lain yang kerja di rumah ini. atas nama cinta. Eh, berhentiin lo. Eh, Bung. Bung siapa? Berani-beraninya Bung stop, Bung jalan. Siapa? Lo gak perlu tahu siapa gue. Eh, lo yang gebukin anak murid gue kan? Sekarang gantian. Lo mau gue gebukin. Hahaha. Hahaha. Beta suka Bung. Bung punya li besar juga. Eh, Bung tahu. Beta saya paling suka tuh berkelahi. Paling suka bagus hantam. Ayo. Sekarang lo an Berta. Ayo. Ayo, maju. Maju. Lo aja maju sini. Oke. Siapa ada masalah. Beta yang takut. Ayo. 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 Ayo, maju, maju. Lempur. Lempur. Ayo, sekarang. Lempur. Nanti kalau kena teacher gimana. Nanti sekarang. Cep-nya. Jangan gitu. Sekar. Lempur. Aduh. Tuh kan. Aku betul-betul gak habis pikir. Fitri itu begitu loyal kerja di sini. Pada akhirnya dia mutusin untuk pergi. Iya. Susah lo cari pembantu yang kayak Fitri. Rajin. Baik. Orang itu gak neko-neko. Mau jadi apa coba kita semua tanpa Fitri di rumah ini? Aduh. Yaudah ya, Mia. Fitri itu kan cuma pembantu. Ya kita kan bisa lagi nyari pembantu yang lainnya. Masih banyak kok yang gak mau kerja di sini, ya kan? Hei, Miss. Gak segampang itu ya cari orang. Fitri itu udah kita percaya. Dia itu bagian dari keluarga ini. Ngerti kamu? Iya gak kayak yang lain tuh. Pembantu yang lain banget ngelunjak. Tukang bohong. Ngaku-ngaku keluarga. Eh, berabek. Pokoknya apapun yang terjadi. Mami mau Fitri itu kembali ke rumah ini. Mami gak mau orang lain yang kerja di rumah ini. Iya, Mia. Mami tenang dulu, Mia. Kalau itu yang Mami mau. Aku akan coba ngomong sama Fitri baik-baik. Insya Allah dia gak akan pergi, Mia. Gak pergi gimana? Om Fitri udah pergi dari tadi siang. Barang-barang itu udah dibawa semuanya. Fitri udah pergi. Oh, jadi perempuan kampung itu udah pergi. Bagus deh. Pergi aja sana, Fit. Nyerah juga kan lo? Mbak Yu. Eh, dek. Fitri. Malah, Fitri. Perasaan sudah lama sekali gak ketemu ya. Padahal baru sebulan tuh kamu kesini. Pie. Jadi kabarnya, Mas Farel itu gak meninggal ya? Iya. Alhamdulillah, Farel itu masih hidup. Makasih doanya, Budaya. Lah. Kok yang gak sekalian Mas Farel diajak kesini, toh? Anu, meskipun Pak Farel itu gak meninggal, ya, tapi sekarang dia lagi lagi sakit. Sakit parah? Dirawat rumah sakit gitu? Bukan. Farah itu kan kecelakaan. Terus sekarang ada masalah sama ingatannya. Tapi seharusnya insya Allah nanti juga dia nyusul kesini kok. Ya, baguslah. Mosa, anaknya sunatan. Bapaknya udah hadir ya. Sebenarnya Fitri juga meminta tolong. Tolong nanti kalau Farah memang kesini, jangan ada yang nyebutin kalau akuin istrinya ya. Ah, kenapa? Ya, kui tadi, sehingga Fitri bilang, inget anak Farah itu kan lagi bermasalah. Dia tuh bisa pingsan, bahkan katanya bisa koma kalau dia tuh mikirin yang berat-berat. Untuk ingat sesuatu ya memang dia sedang lupa. Tapi dia inget sama kamu dan Rafa kan, Fit? Itulah, Mbak Yu. Nggak sama sekali. Dia nggak inget Fitri. Dia nggak inget Rafa. Lah yang diinget kok yang Miska. Miska yang sering diceritakan itu? Iya, Mbak Yu. Ya Allah, Fit. Jangan mau, Fit. Kamu itu mesti ngomong sama Farel. Masa ya Farel dibujuki? Ambe Miska lagi. Habis mau gimana lagi? Aku cinta sama Farel. Aku nggak mau kehilangan Farel lagi. Aku akan lakukan apapun demi Farel. Kalau aku kasih tahu sebenarnya, kalau aku, aku mengaksa Farel untuk mengingat semuanya, Farel bisa mati. Ingatan Farel udah nggak kuat lagi kayak dulu. Aku bersyukur Farel tetap hidup. Walau sekarang nggak ada di sisi aku, Ude. Kamu yang seapar ya, Fit. Kami ngerti, COVID. Kami berusahaan nggak akan ganggu Farel kok. Kamu yang seapar ya, Fit. Miska bisa ya tidur pulos kayak gitu. Dia nggak peduli kalau aku masih kesel. Ini lah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila aku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Kita bawa pulang apa makan di sini aja Takutnya di sini Bibing kerjalan ini kan kotor Bapak nggak biasa Ya nggak usah lah di sini aja Lagian saya lebih suka sosoknya gini Lebih akrab kan Apa ini? Kenapa aku nggak bisa berhenti bikin fitri? Astaga, ya nggak boleh nih kayak gini nih Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harumau Kok belum tidur, Fit? Udah malam loh Besok kan kamu harus nyiapin banyak hal Iya, boleh aku belum ngantuk Belum ngantuk? Atau kangen? Sudahlah Kamu nggak usah apaku jenengnya Jaim di depan bule Bule tau aja Pas sejam lagi Berarti 12 jam Aku nggak ketemu sama Farel hari ini Aku angan banget sama Farel, bule Sudahlah Fit Disabar-sabarin aja Sebentar lagi kan kamu juga ketemu Sekarang aku kepikiran Farel tuh lagi apa di sana Farel dikasih makan nggak ya? Bener sama Miska Buk, kamu tuh tenang aja Farel kan di sana ada Oma Ada Mami yang ngejagain Gimana sih? Bukannya besok juga Dia pasti kesini kan? Aku tau boleh Tapi Aku kena pernah kehilangan Farel Aku terumah Aku nggak mau kehilangan Farel lagi Kamu tuh mesti yakin Farel tuh akan baik-baik saja Dan kalian Akan segera bersatu lagi Jangan kita masih Mai Eh, Mas Ata snawajimu Ya Allah, Mas, sama Mami gak bisa tidur juga. Kenapa sih aku udah salah sama Mami, sama Uma? Pikir sama kamu, kenapa Uma sama Mami kamu tuh malas ngomong sama kamu. Ini soal Fitri yang pulang kampung ya? Tuh kamu tau? Ya jadi kenapa aku yang disalahin, Uma, Mami? Real, kamu tuh aneh ya. Kok kamu tuh malah nanya? Ya jelas aja, semua tuh gara-gara kamu. Kamu penyebabnya. He-he, gara-gara kamu tuh gak bisa jaga menurut istri kamu. Sampai keluarga ini ya kehilangan orang yang paling kita sayangin. Loh, kemana sih Farah? Masa saking ngombeknya sampe bela-belein tidur di luar? Fitri memang baik banget sama keluarga ini. Jujur aku juga ngerasa kehilangan. Aku juga ngerasa sedih. Tapi mau gimana lagi, dia udah pergi. Mau gimana lagi, mau gimana lagi. Masih aja ya kamu tuh nanya. Pokoknya Mami mau sekarang ya, Real. Fitri itu kembali ke rumah ini, titik. He-he, Uma itu gak bisa tidur. Kalau gak ada Fitri tidur di rumah ini. Kamu juga gak bisa tidur, kan? Ini lagi pada ngomongin apaan sih? Kok berisik banget? Sampai-sampai aku kebangun. Pakai nanya lagi. Apalagi kau bukan sikap kesar kamu siang tadi ke Fitri. Sampai Fitri itu butuhin pulang. Dasar belakok kamu, teh. Ya ampun, Uma. Ternyata cuma masalah Fitri doang. Itu sih masalah sepele, Uma. Udah gak usah dipikirin. Uma tau gak sih banyak banget pembantu yang mau kerja di sini. Gampang kan? Nanti tinggal telepon itu tuh, Budewo. Penyalur pembantu. Abis itu udah deh, pembantu baru batang. Gampang kan? Kamu tuh kalau ngomong seenaknya aja ya. Emang selama ini yang tau ya, makanan yang pantang buat Uma dan Mami, juga obat-obatan buat Mami dan Uma tuh siapa? Hah? Cuma Fitri. Gak ada yang lain. Huh? Besok bakal kelaparan nih. Gak ada yang bisa masak ya seenak masakan Fitri. Nah kalau masalah itu kan kita bisa beli di luar, oke? Bisa kan? Miss, kamu denger ya. Kamu tuh selalu aja gampangin masalah. Kamu kan tau, Uma juga Mami gak bisa jajan sembarangan di luar. Jadi intinya di rumah ini harus ada tukang masak yang jago. Dan dia adalah... Fitri! Bener-bener ya nih dua orang, pengen gue lindes rasanya mulutnya. Dari tadi Fitri, 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 makan tuh Fitri sampe kenyang. Udah, udah. Udahannya udah malu, ngapain Siri beribut lagi? Udah ya. Siapa gak emosi? Itu si Miss Katu ya. Dari tadi ngomong tuh gak nyamung-nyamung. Korslet kali otaknya. Uma, kok kalian semua jadi nyalahin aku sih? Udah jelas-jelas aku ini yang tertindas. Aku ini yang disakitin. Uma liatkan aku disiram air panas loh sama Fitri. Justru Fitri yang dibelain. Mana sih? Emang aku yang nyuruh dia pulang? Enggak kan? Itu emang keinginannya sendiri. Ya silahkan aja. Miska, kamu denger ya Miska ya? Kamu memang tidak menyuruh dia pulang. Tapi kamu sudah melukain dia. Melukain harga dirinya dia juga. Kamu udah nuduh dia macem-macem kan? Makanya wajar dong kalau dia tuh sekarang minta pulang. Ngerti gak sih kamu? Kenapa sih kamu tuh segitu bencinya sama Fitri? Iya mis, kamu kenapa sih? Mis, kamu benci sama Fitri. Enggak, siapa bilang aku benci. Aku tuh sayang sama Fitri. Boong kamu. Udah lah mam. Percuma aja kita nih mulut kita berbusa ngomong disini. Tau anakku yang ini juga menantuku yang ini. Gak pernah peduli sama aku. Ayo lah mam. Ayo. Mis, kejadian kayak gini gak bakal... Ya gak bakal seperti ini kalau kamu tadi minta maaf sama Fitri. Yang aku bingung sama kamu ya. Kamu itu suami aku. Tapi kamu justru belain pembantu kita dibanding sama istri kamu sendiri. Mis, kalau itu bener. Aku akan bilang itu bener mis. Tapi kan yang... Ya udah lah kita ngebahasnya nanti aja ini udah malem. Terlalu ribet masalah kayak gituan dibahas. Pake emosi. Udah mendingan kayak tidur ya. Yuk. Kamu aja yang tidur. Aku mau tidur disini aja. Loh yang? Aku gak bisa mikir di kamar mis. Kamu aja tidur di kamar. Baru dua kaset aja bu yang baru digitize. Masih dua lagi ya? Iya. Kira-kira dua jam lagi baru kelar bu. Ya oke lah. Saya tunggu. May. Eh, mas. Kamu sudah mulai ngedit? Belum bisa. Masih digitize. Mas Sertawan? Ayo, May. Beram. Kita masih belum bisa ngedit nih, mas. Kasetnya masih digitize. Aku bawa makanan. Kita makan aja dulu. Oh, mas Peram juga bawa makanan kan? Yaudah kita makan bareng aja, bertiga. Yuk. Yaudah kita makan. Yaudah kita makan. Yaudah kita makan. Yaudah kita makan. Tidak peduliin ya. Makasih. Mami semua masih ngambak sama aku. Fitri, Fitri. Apapun alasan lo pergi ke Wonogiri, itu adalah kesalahan besar. Karena gue jadi lebih leluasa di rumah ini sama parah. Yang, kamu bosen gak disini? Kita jalan-jalan yuk. Mau gak? Tapi lebih enaknya sih keluar kota. Keluar kota? Jadi kita sekalian refreshing, sekalian udara segar lagi. Bosen kita disini terus. Kan kalau misalnya di luar kota pasti suasananya lebih enak, iya kan Yang? Mau gak kamu, yuk. Oke boleh. Si Miska itu blow on kali ya. Mau ngajak Varel ke luar kota. Dia tuh gak tau ya Wonogiri itu di luar kota. Bibi itu sekarang ke ruang makan, temuin Varel ya. Terus Bibi bilang, kalau Oma sama saya tuh dari kemarin gak makan. Ya, jadi, jadi Oma tuh lemes banget. Gitu ya Bibi? Ya, iya. Bilangin aja ya. Oma itu sampai keliengan, mau pingsan, gara-gara gak ada makanan sedikitpun. Bibi ngerti kan maksud kita. Yang... Mungkin Mami sama yang Oma kalau aku kasih tau Fitri aku kan aku aja kesini lagi mungkin. Ngampaknya hilang kali ya. Gimana perkembangan Pak Varel? Em... Kayaknya kita gak perlu ngebahas soal Varel sekarang deh. Waktunya gak tepat. Sekarang ini momennya Maya. Aku bangga sama kamu, May. Walaupun gak ada yang dampingin kamu, tak mungkin kamu bisa berhasil sukses sampai sejauh ini. Dan aku rasa... Hasil syuting kamu pasti akan... Akan bagus. Ini prestasi buat kamu loh, May. Enggak juga lah, Mas. Yang dampingin aku juga banyak kok. Semuanya orang-orang hebat lagi. Estradaranya juga hebat. Dan kebetulan Mas Hartawan sebagai klien kita juga gak terlalu rewel. Tapi aku setuju sama Bram. Kamu emang hebat, May. Bu, di kitasnya udah selesai. Oh, oke. Yuk kita bisa liat sekarang. Maaf, Mas. Kenapa, Bi? Anu, Ibu sama Oma. Kenapa Mami sama Oma? Dari kemarin gak mau makan, Mas. Bibi khawatir. Dari kemarin? Iya, Mas. Tadi udah Bibi tawarin sarapan tapi masih gak mau, Mas. Sekarang Mami sama Oma di mana? Ada, Mas. Di kamar. Bibi takut Ibu jadi sakit. Bibi takut Ibu jadi sakit. Maaf. Bibi takut Ibu jadi sakit. Ya ampun, Mami. Ya Oma. Kata Bibi, Oma sama Mami belum makan dari kemarin. Kenapa gak selera makan? Kalau gak selera makan, kita makan di luar ya. Ayo. Mami, kalau Mami gak makan kayak gini nanti Mami sakit. Oma juga, Oma kan harus jaga kesehatan. Ya? Mami, Oma, kalau emang disini gak ada Fitri sekarang, kan ada aku. Jadi aku yang bisa ngelayanin Mami sama Oma. Tenang aja ya. Aku masakin. Mami, Mama, Oma mau minta apa juga bakal aku ladenin kok. Yaudah gini. Aku mau buatin sesuatu buat Oma sama Mami. Oke? Aku ke dapur bentar ya. Aku mau buatin sesuatu dia pokoknya kejutan. Oke? Ntar ya. Yaudah aku temenin Miss Kayak. Sialan, mau ngapain gue di dapur? Eh... Yang? Maaf, maaf. Berisik ya. Kayaknya Miss Kayak gak bisa kerja di dapur. Gak mungkin juga dia dipaksain buat kerja di urusan rumah. Miss Kayaknya kita harus ajak Fitri balik kesini lagi Miss. Kenapa? Karena cuma dia yang bisa ngurus rumah ini. Dan dia yang tau selera makannya Mami sama Oma. Urus semuanya lah. Kalau masalah selera makan Mami sama Oma kan aku bisa nanya ya. Kayaknya gak perlu dia balik lagi kesini. Lagian juga kan selama ini Bibi lebih lama dari dia. Jadi udah ada Bibi yang ngurus, ya kan? Miss Kayak. Kalau sekarang Mami sama Oma itu lagi ngambek. Mereka gak mau ngomong. Gimana? Kita bisa tau maunya mereka kalau mereka gak mau ngomong. Miss, aku mau rumah ini damai. Aku gak mau ada yang gak mau ngambekkan. Kalau karena Fitri pergi, mereka jadi ngambek. Aku akan berusaha ngajak Fitri untuk balik ke rumah ini. Dia yang... Mungkin Mami sama Oma kalau aku kasih tau Fitri aku kan aku aja kesini lagi mungkin. Ngambeknya hilang kali ya. Aduh, baru sehari pergi udah mau ditarik lagi. Resel Fit. Mama, Mama, Mama. Itu pasti Farah. Mami, Oma. Aku udah ngobrol sama Miska. Dan kami akarnya memutuskan untuk mengajak Fitri kembali kesini. Tapi kan Fitri tuh gak mau kembali ke rumah ini kalau Miska itu belum minta maaf. Kalau Fitri dijemput balik lagi kesini, suruh ya Miska minta maaf sama Fitri. Ya kan, Miss? Ya. Miska pasti mau minta maaf, Oma. Ya kan, Miss? Ya. Miss? Tuh kan, Oma. Miska pasti mau minta maaf, Oma. Oh, kita jemput Fitri ya ke Wonogiri. Emang gak bisa ditelepon aja ya, Oma? Apa? Kamu mau minta maaf lewat telepon? Kamu gak pernah belajar etika, Pa? Heran. Eh, Miss. Kalo minta maaf semua orang itu ya harus bertatap muka. Bukan perancaran telepon. Kamu sendiri marah-marah sama Fitri gak? Gak pake telepon kan? Kamu tetap muka kan? Ya udah gini aja. Gak gini, Miss. Kamu kan juga mau keluar kota. Yaudah, kita sekalian aja jangan jalan ke Wonogiri. Sekalian jemput Fitri. Ya? Oke kan? Nah, itu baru cucu Oma. Satu lagi ya. Kalo Fitri sudah balik lagi kesini, Oma minta dia satu rumah sama kita. Bukan ditempatkan di tempat terpenci di belakang sana. Oma, tapi kan kandangnya, maksudnya kamarnya di belakang. Ya kan? Kamarnya Fitri memang di belakang. Kamu tuh ikhlas gak sih minta maaf sama Fitri? Ikhlas, Oma. Ikhlas. Kalo ikhlas, permintaan maaf kamu itu harus ada wujudnya. Bukan cuma di bulut saja. Caranya ya, ajak Fitri itu tinggal satu rumah sama kita. Lagian Mami juga gak keberatan kok. Di rumah ini banyak banget kamar yang kosong. Gimana, Del? Setuju gak? Aku juga setuju, aku gak ada masalah juga. Kalo kamu setuju, aku juga setuju sayang. Ya, bagus. Pakai sayang-sayang lagi. Bilang ayah kamu kalah. Dan gak ada pilihan lagi. Dan sekarang ini yang aku pikirin adalah gimana caranya biar bawa Farah dari sini sebelum sunatan anak kamu, Rafa. Pengen ngajak kamu makan malam di luar? Ya, aku sih mau aja sih mas. Tapi aku gak bisa malam ini. Sorry, aku udah acara. Aku, aku janji. Aku gak akan kecewain kamu. Apa-apa. Kalo misalnya Mbak Miska emang udah kesakitan banget. Kita, kita bawa aja ke dokter yang di sini dulu. Kayaknya emang sebaiknya harus dibawa ke Jakarta, Miska. Terima kasih. Terima kasih.